Pemirsa Aksi Rakyat Tolak Kecurangan Pemilu 2024 digelar di Ibu Kota Jakarta. Khawatir demonstrasi meluas dan terjadinya kisruh, polisi menurunkan lebih dari seribu personil ke lokasi unjuk rasa. Dugaan masifnya kecurangan pemilu 2024 memicu tidak kurang dari 10 orang menggelar unjuk rasa dan menggelar Long Mars dari kawasan Silang Monas dekat Patung Kuda menuju ke kantor Bawaslu dan KPU Jakarta. Dengan menggunakan pakaian serba hitam, demonstran menyuarakan protes atas dugaan kecurangan pemilu kepada Bawaslu dan KPU. Masa menuntut netralitas Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang telah berlalu. Masa juga mendesak pasangan nomor urut dua Prabowo Gibran untuk didiskualifikasi karena dinilai menjadi bagian dari terjadinya kecurangan. Datang bersama masyarakat yang tidak mewakili paslon manapun. Jadi kita datang ke sini, ke Patung Kuda dan kemudian menuju Bawaslu itu adalah membawa aspirasi, membawa kekhawatiran bahwa kecurangan-kecurangan pemilu ini kenapa tidak disikapi oleh Bawaslu sampai saat ini. Kita lihat sendiri banyak sekali terjadi kecurangan sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan setelah pemilu berlangsung. Tapi sampai saat ini tidak ada keterangan apapun dari Bawaslu. Guna mengantisipasi terjadinya kerusuhan, Polres Jakarta Pusat menyiagakan 1.978 personil untuk mengemankan demonstrasi masa. Tidak hanya itu, guna menghindari kemacetan, polisi juga melakukan penutupan jalan secara situasional dari dan menuju Dalan Merdeka Barat. Hingga kami menyiagakan setidaknya 1.978 personil, baik itu yang ada di Bawaslu ataupun yang ada di KPU. Kami tentunya, tentu menggunakan pola-pola persuasif. Kami juga mempercayai bahwa teman-teman yang nanti akan masarkan aksi juga membawa suasana yang damai dan tertib. Itu yang kami harapkan. Tidak hanya dari kalangan aktivis, catatan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Meski demikian, MUI mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerugunan usai pemilihan umum 2024. Perangkali berkenaan dengan proses pemilihan. Mungkin ada yang perlu ditingkatkan, sehingga harus ada yang diulang. Besok jangan sampai terulang kembali. Ini catatan ya. Tetapi secara keseluruhan, saya pikir adalah berjalan dengan baik dan tentu hal-hal yang masih belum sempurna, kita sempurnaan, terus sempurnakan dengan proses hukum, kalau itu pelanggaran hukum. Kemudian ketika berkenaan dengan pelanggaran etika, tentu kita halangi bersama. Kita kawal bersama, jangan sampai terjadi di masa yang akan datang. Sejumlah pihak berharap, maraknya dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif harus bisa dievaluasi, baik oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta pemerintah. Publik berharap, siapapun presidannya, yang terpenting dapat memajukan dan mesejahterakan rakyat Indonesia. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!